Jadi kalau kalian lihat disini kan ada video saya disini nih Nah ini saya ingin hilangkan Maka kalian bisa nekan ini untuk mata Misalnya kalian ingin melihat di bagian sini ada apa sih di belakangnya gitu Jadi untuk menutupi bagian layarnya Tetapi jika di render maka dia akan muncul Kok ini hanya buat preview aja Oke kembali lagi di Creative AG Dimana ini saya akan membahas yaitu mengenal fungsi tools di dalam Adobe Premiere Pro part 2 Kalau di video sebelumnya saya sudah membuat di part 1 Yang dimana lebih fokus kepada tool-toolnya ya Ini dia videonya Dan sekarang saya akan lanjut untuk part 2 nya Yang dimana ada yang sudah meminta kepada saya Part 2 nya ada gak om Jadi saya akan langsung aja saya buatkan ya Oke langsung aja kita akan membuka Adobe Premiere nya Disini saya menggunakan Adobe Premiere 2015 Kalau di sebelumnya saya menggunakan 2020 ya Karena saya downgrade tuh Ya karena agak berat ya Tapi disini masih sama aja kok tampilannya Oke disini saya menggunakan project saya Yang dimana biar lebih mudah aja ketika memberikan contoh ya Jadi biar enak gitu Disini kan sebelumnya saya membahas tentang toolnya ya Sekarang lanjut di part 2 Saya akan membahas lebih ke timeline Jadi fungsi dari timeline di Adobe Premiere gitu Nah disini kan ada banyak menu Ini gunanya buat apa sih Kalau kita ngedit apa fungsinya itu seperti apa gitu Oke kita akan langsung aja perjelas dari yang paling pojok Yaitu insert of the white Nah disini ini berfungsi banget buat kalian yang ingin menaruh project kalian ke sequencer terbaru Jadi misalnya saya ada sebuah project lain untuk menambah sebuah sequence Disini kita tekan Lalu kita tekan aja bebas disini Dan lalu kalian ada sekuencer yang memang sudah ada isinya gitu loh Nah terus disini kan kalian silang nih Nah jadi kalau kalian masukkan misalnya mana ya Nah ini sequence kan ya Ini kan bentuknya seperti sequence Nah kalau kalian tarik maka dia akan menjadi satu kesatuan yang ada videonya di dalamnya Tetapi jika kalian ingin memecahnya di dalamnya Disini kan ada sequencenya ya Nah kalau kalian ingin memecahnya maka kalian bisa gunakan tool ini Kalian tekan aja Dan dia secara otomatis akan menjadi sequencer seperti ini Jadi misalnya sebelumnya memang di dalam sequencer 3 ini ada clip-clip video yang sudah banyak Maka dia otomatis akan dimasukkan ke dalam sini Jadi memang berfungsi sebagai pemecah sequencer ya Saya memanggilnya ya Oke kita akan lanjut ke bagian sini Yaitu adanya snap S Ataupun magnet Yang dimana ini berfungsi banget buat kalian ketika kalian mengedit video Nah jadi kan biasanya kalian kalau menggeser-geser kan ada titik bantu nih Nah kalau mau digeser-geser nih Nah tapi ketika kalian menonaktifkan fungsi ini Maka mereka tidak akan bisa digeser seperti tadi Misalnya mau dimentokin disini Maka gak bisa Yang ada malah masuk disini guys Nah cara mudahnya misalnya kalian ingin menaruh di timeline ini ya Gak bisa Nah kalau kalian menggunakan magnet ini Maka kalian akan lebih mudah ketika menggunakannya Jadi biar otomatis disini disini dan disini gitu Oke kita akan lanjut ke bagian ini disini ada linket selectionnya Dimana ini misalnya kalian ada audio yang sudah satu paket dengan videonya Jadi biasanya kan kalau kalian merekam itu ada videonya dan audionya Nah pasti seperti ini kasusnya Jadi kalau kalian tekan itu ada audio juga yang lengket Ataupun group ya bisa dikatakan seperti group ya Jadi dia jadi satu kesatuan Nah kalau hanya satu seperti ini ya memang hanya satu gitu Kalau misalnya hanya satu gini Lalu kalian menggambungkan tekan klik kanan linket sama aja Itu nanti satu kesatuan Nah tetapi jika kalian kasusnya seperti ini Lalu ini kalian off kan Maka kalian hanya bisa menggeser Satu sekuensi itu Timeline itu aja ya Jadi kalau kalian lihat disini kan seharusnya satu kesatuan Nah kalau kalian geser Maka akan ada tombol yaitu sinkronasinya acak Ataupun rusak ya Disini lebih dari 7 menit Dan 7 detik ya Dan ini kurang dari 7 detik Jadi rusak gitu loh Nah kalau kalian menggunakan ini Maka secara otomatis jika awalnya linket Maka dia akan secara otomatis bisa digeser ya Bersamaan Nah lanjut kita akan beralih ke maker Ini ada gambarnya seperti titik ini Dan ketika kalian tekan Maka dia secara otomatis akan memberikan tanda Di Adobe Premiere kalian Ini bisa dibuat mempermudah kalian Ketika kalian ingin seleksi bagian tertentu Ataupun ingin menandai video kalian Misalnya di menit ini kalian ingin menaruh gitu Nah jadi kan sebelumnya kan tidak ada maker nih Kalau kalian mau pindah disini kan tidak ada magnet pembantunya Tetapi jika kalian menggunakan maker ini Maka kalian bisa memberikan magnet kepada sini Nah hanya di area maker ini Sebagai penanda seperti itu Dan untuk maker ini juga bisa kalian atur warnanya Misalnya kalian tekan seperti ini Nah kalian tekan dua kali Maka kalian bisa memilih warna makernya Misalnya berwarna merah Lalu tekan tekan oke Maka secara otomatis dia akan menjadi berwarna merah Oke kita akan lanjut ke bagian Timeline display setting Yang dimana kalian bisa mengaktifkan beberapa Fungsi yang ada di timeline Yang sebelumnya memang tidak muncul di timeline Jadi kalau kalian mau mengeluarkan Kinerja ekstra dari Premiere yang lain Tulturnya juga ada disini Mungkin ada beberapa yang mungkin saya tidak tahu ya Kita bahas yang ada aja gitu loh Yang dari asalnya Oke kita akan lanjut ke bagian bawahnya Yaitu di bagian timeline waktu ya Disini ada gambar gembok Itu fungsinya buat apa sih Jadi ketika kalian sedang seleksi Pasti kalian bisa meseleksi semuanya Tetapi jika kalian mengaktifkan bagian Toggle track lock Maka kalian tidak akan bisa melakukan apapun Di timeline tersebut Misalnya di video 3 ya Jadi kalian tidak bisa menekan di bagian video 3 Walaupun kalian di klik 2 kali pun Tidak akan bisa Jadi ini biasanya buat musiknya Jadi kalau kalian ada musik di bagian bawah Lalu kalian tidak ingin mengedit sama sekali musik itu Maka kalian bisa gunakan tool ini Agar kalian tidak merusak video itu Ataupun musik itu ya Oke kita akan lanjut ke bagian video Ini video 1, 2, 3, dan 4 Ini fungsinya buat apa Kok tiba-tiba ada yang menyala Ada juga yang mati dan sebagainya Misalnya mati ini seperti ini Atau bagaimana Jadi ini berfungsi buat kalian Ketika kalian misalnya ada timeline Yang kalian ingin copy Lalu kalian letakkan di video mana Contohnya seperti ini ya Di sini kan ini video 3 ya Saya ingin meletakkannya di video 1 Di bagian sini Kalau kita copy Pasti dia secara otomatis Akan di video 1 Nah seperti ini Ini kan video 1 Nah jika kalian ingin di video 3 Bagaimana bang caranya Kalian tekan aja video 3 Lalu kalian tekan ini lagi Ctrl C Kalian kalian copy Dan lalu kalian ctrl V Maka dia secara otomatis Akan keluar di bagian video 3 aja Berlaku juga buat audio ya Misalnya video 3 ini hanya aktif di audio 2 Ya kalian copy aja dulu Lalu kalian ctrl V Maka dia akan keluar di video 3 Dan di audio 2 Jadi itu fungsi dari tombol untuk kalian offkan dan sebagainya Di sini untuk toggle screen lock ini Kalau tidak salah kalian berfungsi sebagai sinkronis Ataupun untuk menyembangkan video Jadi jarang saya gunakan Karena memang jarang sekali kita menggunakan sinkronis ya Dan selanjutnya kita akan kembali ke bagian mata Kalau kalian lihat di bagian toggle video Ini ada gambar mata Ini berfungsi sebagai penampil videonya Mau ditampilin apa enggak Kalau kalian ketika review Jadi kalau kalian lihat di sini kan ada video saya di sini Nah ini saya ingin hilangkan Maka kalian bisa menekan ini untuk mata Misalnya kalian ingin melihat di bagian sini ada apa sih di belakangnya gitu Jadi untuk menutupi bagian layarnya Tetapi jika di render maka dia akan muncul Kok ini hanya buat preview aja Misalnya kalian ingin hilangkan Kalau kalian render ingin dihilangkan tinggal delete aja ya Oke kita akan lanjut ke bagian bawah Yaitu adanya di bagian audio Di sini ada M dan S Di sini ada M Itu sebagai mute ya Jadi kalau kalian memutar video ini Nah misalnya di bagian sini Saya akan memutar musik yang ini Maka kalau kalian lihat Pilih dan sampai berjumpa kembali Nah akan ada suara saya Lalu saya hilangkan suara saya Seperti ini Maka dia tidak akan muncul Hanya audio yang di sini dan di sini yang akan muncul Dan untuk yang satunya lagi Untuk solo track Yang dimana kita bisa mendengarkan musik di bagian itu saja Jadi jika kalian ingin benar mendengarkan audio di bagian audio 1 Maka kalian bisa menekan S ini Maka secara otomatis audio yang di bawah-bawahnya lagi tidak akan terdengar Jadi hanya audio ini aja yang akan kalian dengar Agung Daly dan sampai berjumpa kembali Nah jadi hanya satu ini aja yang bisa kalian dengarkan Dan selanjutnya saya akan masuk ke bagian video Di sini tidak ada tambahan ya Jelas di sini hanya ada untuk ini And remove keyframe Kalau di 2020 ini bisa buat Agar videonya semakin menghilang Dan selanjutnya kita akan ke bagian audionya Dimana jika kita scroll Ada tambahan juga di sini Agar kita bisa memberikan animasi audio Yang dimana biar suaranya itu makin besar Ataupun makin kecil fungsinya seperti ini Jadi kalau kalian tekan seperti ini Lalu di belas ini Lalu kalian tekan lagi Lalu kalian bawahkan lagi Dia secara otomatis akan pelan Dan jangan lupa subscribe Nah jadi audionya auto hilang guys Dan selanjutnya kita akan beralih ke bagian voice over recordnya Dimana ini biasanya untuk memberikan audio tambahan Dalam Adobe Premiere secara langsung Jadi kalau kalian ingin menambahkan audio di bagian sini Maka kalian bisa tekan aja di bagian sini Agar kalian itu bisa memberikan audio secara langsung Contohnya seperti ini ya Mungkin menjadi double voice ya Jumpa kembali Dan jangan lupa subscribe ya Ya ini tambahan audio Nah jadi dia otomatis nanti akan ada hitungan mundur 3, 2, 1 Maka akan muncul suara kita Yang bisa direkam melalui mic ya Contohnya ini suaranya yang saya tadi katakan Ya ini tambahan audio Nah jadi maka-maka Ketika kita otomatis akan keluar audio kita Oke selanjutnya kita akan beralih ke bagian atas ini Ini adalah sebuah waktu ya Agar kita tahu kita itu ngedit di bagian menit berapa Pasti kalian sudah tahu ya Di sini untuk zoom Misalnya kalian ingin mengatur zoomnya Dan di bagian kanan ini audio Jadi kalau kalian melihat Ini kan ada audio yang berketar Yang dari Agendaili dan sampai berjumpa Di sini kan ada stereo Maka dia akan muncul Agendaili dan sampai berjumpa Kalau kalian ingin mengatur suara sebelah kanan itu seperti apa Maka kalian bisa mendengarkan untuk yang kiri kalian solo Maka dia akan mengaktifkan audio Untuk audio sebelah kiri saja Kita kembali Dan jangan lupa subscribe ya Nah jadi audionya otomatis hanya di kiri saja Dan untuk yang sebelah kanan Maka kalian bisa tekan saja Agendaili dan sampai berjumpa Akan keluar audio sebelah kanan saja guys Oke disini kita cukup sekian dari video ini Hanya untuk bagian timeline saja Selanjutnya untuk di part 3 Mungkin saya akan lanjut ke bagian tool-tool di bagian sini Fungsinya untuk apa Nah jadi itu dia Hal-hal yang perlu kalian ketahui Tentang fungsi tools di dalam Adobe Premiere Pro di part 2 Sekian dari Creative AG Jika ada kesalahan dalam video saya dan percayaan saya memaaf Dan jika kalian punya sebuah pertanyaan Atau permintaan sebuah tips, cara dan tutorial Kalian silahkan saja komentar di channel ini Ya terima kasih telah menonton video saya Dan jangan lupa subscribe ya Terima kasih telah menonton video saya